Pemirsa Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri mempertanyakan sumbangsi generasi milenial untuk negara. Presiden kelima itu juga menyoroti aksi demo yang berujung perusahaan pada 8 Oktober lalu. Dalam peringatan Sumbang Pemuda 28 Oktober kemarin, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri mempertanyakan sumbangsi generasi milenial untuk negara. Presiden kelima Indonesia ini melihat generasi milenial hanya bisa berdemo dan merusak fasilitas umum. Megawati pun meminta Presiden Joko Widodo untuk tidak memanjakan kaum milenial. Anak muda kita, aduh saya bilang sama Presiden, jangan dimanja, dibilang generasi kita adalah generasi milenial. Saya mau tanya hari ini, apa sumbangsinya generasi milenial yang sudah tahu teknologi seperti kita bisa viral tanpa harus bertatap langsung. Apa sumbangsi kalian, bangsa dan negara ini? Masa hanya demo saja? Nanti saya dibuli, saya nggak peduli, hanya demo saja, ngerusak. Apakah ada di dalam aturan berdemo? Boleh saya kalau mau debat. Ada aturan dalam demo, diizinkan karena ketika reformasi, kita masuk ke dalam alam demokrasi. Aspirasi, ya. Megawati meminta pihak yang tidak setuju dengan kebijakan pemerintah bisa menyampaikan aspirasinya melalui DPR tanpa harus merusak fasilitas umum. Tim Liputan AINews melaporkan. Pemirsa milenial bisa apa? Kami hadirkan cuplikan dialog dengan politikus muda dari PDI Perjuangan Tina Tun dan Ketua Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia atau BMSI, Remi Hastian, dalam program Dialog Sore berikut ini. Megawati ini seperti tidak mencerminkan negara-negara itu sendiri. Kenapa? Dikatakan bahwasannya disampaikan oleh Bung Megawati itu seperti memulapkan emosi saat yang barangkali ketanggung jawabannya tidak ada ketanggung jawaban publik. Yang kita sadari bahwasannya ketanggung jawaban publik inilah yang sebenarnya seharusnya malah membuat pemasaran-pemasaran lanjutan. Kita juga tidak mau pemasaran yang disebut elit politik ini itu malah menyebabkan apa namanya, disintegrasi terhadap generasi milenial itu sendiri. Saya katakan, dan saya mencermati apa yang disampaikan oleh Bung Megawati perihal demonstrasi yang mungkin Bung Megawati menampaikan apakah generasi milenial itu hanya bisa berada di demonstrasi dan lain-lain. Sebenarnya yang jadi titik poin di sini adalah ketika kita menyinggung soal demonstrasi soal penyampaian pendapat di muka umum yang disadari oleh kita semua adalah kita setelah generasi milenial memahami betul bahwasannya sumbangsi kita sangat banyak. Ini wajib yang kita klaim ya. Karena sumbangsi generasi milenial itu sendiri terhadap permasalahan negara ini salah satunya adalah ketika kita menyampaikan aspirasi di muka umum. Untuk apa? Untuk perbaikan negeri ini. Dan mereka berani menyuarakan itu, Mbak. Ini yang sebenarnya harus digarisbawahi dan substansi yang dibawa oleh penyataan Bung Megawati itu mengkreditkan terhadap gerakan itu sendiri terhadap gerakan mahasiswa yang menyampaikan aspirasi dengan kebenaran. Dan kalau misalkan berbicara soal demonstrasi yang rusuh merusaha fasilitas dan lain-lain kita mengamini betul bahwasannya perusahaan fasilitas itu adalah bukan hal yang maksudnya tidak mencerminkan demokrasi yang sehat tetapi menjadi persoalan adalah ketika mereka, ketika generasi milenial menyuarakan aspirasi, menyuarakan kebenaran di muka umum nyatanya disudutkan dengan yang mengeneralisinya. Ibu itu memang kalau kita sebagai kader PDI Perjuangan sudah biasa gitu, digempur seperti itu kayak dibakar semangat gitu. Hayo, udah ngapain aja untuk rakyat? Kamu udah turun belum? Udah pernah salam sama tangannya rakyat atau belum? Jadi menurut aku sih kemarin itu mungkin yang lebih kontroversial adalah ketika beliau menyampaikan yang demo oknum seperti itu jadi mungkin lebih kepada anak-anak muda yang ada yang kan instan terus udah gitu bukan ke yang demo, yang mahasiswa yang benar-benar menyampaikan aspirasi karena menurut aku juga kader PDI Perjuangan bahkan Ibu Mega sendiri pun dulu adalah orang-orang muda yang juga berjuang gitu dalam masa reformasi sampai ke demokrasi gitu dan banyak sekali gitu kawan-kawan PDI Perjuangan yang sekarang juga ya masih milenial tapi sudah dewasa gitu tapi dulunya memang sama-sama mahasiswa juga juga sama-sama berjuang gitu jadi kalau menurut aku sih kemarin lebih kepada beliau menyampaikan anak muda jangan sampai menjadi oknum-oknum itu gitu kita tuh sekarang tuh lagi didorong ya untuk sekarang teknologi udah lebih canggih riset udah harusnya bisa lebih diperdalam lagi selamat menikmati selamat menikmati